Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya akan memberikan Sesuatu tips ya Ini bukan tips sebetulnya Ini adalah Akan membuka semua rahasia-rahasia Atau akan membuka semuanya Yang selama ini Tidak anda ketahui Karena hanya Pihak-pihak tertentu yang bisa mengetahui Status-status Pajak anda Oke salah satunya yaitu pajak Bumi dan bangunan atau PBB Di beberapa tempat Masih ada Penagihan PBB hanya menggunakan SPPT Menggunakan SPPT Yang seperti ini Ini hasil fotokopiannya SPPT ini bukan Bukti pembayaran Ingat SPPT ini bukan bukti pembayaran SPPT ini merupakan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan tahunan Jadi ini bukan Keterangan bahwa Ini sudah Anda sudah bayar pajak Ya Ini adalah Surat tagihan Terus Dimana yang Menyatakan Anda sudah bayar Yang sudah bayar Anda bisa mendapatkan STPS Ya Itu yang Kertas kecil Sebagai bukti pembayarannya Seperti itu Dan kasus yang sangat Mengagetkan ya Menimpa Wajib pajak Keluarga saya sendiri Ternyata Pajak Ketika kita Ingin mengurus Suatu tanah Ternyata Pajaknya Harus dibayar Yaitu 18 tahun Bisa Anda bayangkan Setiap tahunnya berapa Disini Ini hitungan setiap tahunnya 127.920 rupiah Ini setiap tahun Tinggal dikalikan 18 tahun Seperti itu Tinggal dikalikan saja Berapa Dan kita Sangat kaget Jelas Sangat kaget Tapi ya Mau gimana lagi Karena Memang Tidak bisa menuntut Apa-apa Karena kita hanya Mempunyai STTS ini Eh Mempunyai SPPT ini Bukan STTS Ya Karena kita Mempercayai Tim penagihnya Dan Eh Kolega-kolega Di atasnya Itu Dan semoga Tidak menimpa Anda juga ya Kemudian disini Saya akan memberikan Suatu tips Yang diberikan oleh Disko Minpo Kabupaten Karawang Dan linknya Saya tuliskan disini Silahkan Linknya Dicatat Nanti Nanti saya Taruh juga Di deskripsi Linknya Dicatat Disini Link itu Merupakan Nanti Anda akan Dibawa Menuju Suatu Lingkungan Pajak Yang akan Menerangkan Bahwa pajak PBB Anda Ada Ada hutang Atau tidak Ada yang Tidak dibayar Atau tidak Sesuai dengan Nomor NOP Apakah Nomor NOP itu Nomor NOP itu Bisa kalian Lihat di Surat PPT Ini Surat Tanda Pemberitahuan Pajak Terhitung Ini Jadi Nomornya Akan Muncul Disini Di bawah Ini NOP Bisa Kalian Baca Disini Nanti Kalian Cek Di DSTTS Kalian Disurat Tanda Tagihan PBB Kalian Disitu Ada Nomor NOP Jadi Nanti Kalian Tinggal Masukkan Tinggal Masukkan Nomornya Kemudian Tinggal Masukkan Capta Juga Itu Untuk Verifikasi Kemudian Tinggal Enter Dan Disitu Akan Tertera Disitu Akan Terlihat Dan Ternyata Pajak Kita Untuk Perhari Ini Semuanya Sudah Lunas NOP Tidak Ada Tunggakan Kenapa Ya Kita Kemarin Baru Melunasi Karena Kemarin Kita Baru Melunasi Dan Semua Bukti Kewetkan Pelunasannya 18 Tahun Sudah Kita Miliki Dan Sudah Terbayar Lunas Sangat Miris Oke Nanti Saya Akan Berikan Tutorialnya Di Video Setelah Ini Oke Terima Kasih Ikuti Terus Oke Kita Lanjut Nah Ini Sebelumnya Saya Sudah Mendapatkan Info Ini Melalui Diskom Info Kabupaten Karawang 21 Jam Yang Lalu Memposting Ya Amat Akhir Pekan Wargi Karawang Sekarang Pengecekan Tunggakan PBB P2 Bisa Dilakukan Secara Online Untuk Melakukan Pengecekan Tunggakan PBB P2 Secara Online Wargi Bisa Mengunjungi Halaman Tersebut Dan Ini Halamannya Ini Yang HTTPS Cek PBB .karawangkab .go.id Hal turun Untuk Wargi Karawang Menjadi Bagian Dan Pengbangunan Karawang Nah Ini Ini Akan Membuka Semuanya Dan Anda Akan Melihat Semuanya Apakah Tundakan Anda Apakah Anda Mempunyai Tunggakan PBB Mari Kita Cek Kemudian Kita Klik Saja Cek PB Karawang Nah Ini Sudah Membuka Linknya Ini Informasi Awalnya Ini Halaman Tampilan Halaman Awalnya Seperti Ini Kita Scroll Kebawah Nah Disini Kita Akan Mendapatkan Atau Melihat Ada Permintaan Nomor NOV Nomor NOV Itu Seperti Yang Saya Tadi Bilang Nomor NOV Itu Bisa Kalian Dapatkan Di SPPT Di Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Jadi Kalian Akan Mendapatkan Nomor NOV Ini Di Bawahnya Ini Ada Nomor NOV Tinggal Dibaca Saja Kemudian Kita Tinggal Masukkan Dan Masukannya Tidak Sesuai Dengan Nomor Disini Ini Kalau Disini Nomor NOV Penggunakan Titik Tapi Kalau Di Website Ini Kita Harus Menggunakan Strip Seperti Contohnya Di Bawah Ini Oke Gak Saya Mau Masukkan Langsung Saja Ini Nomor NOV Nomor NOV Yang Baru Kemarin Saya Bayar Pajaknya Secara Manual Karena Sebelumnya Belum Ada Aplikasi Ini Dan Saya Belum Mengetahuinya Kita Masukkan Sesuai Ini Saja Oke Kita Masukkan Dulu Jika Semua Sudah Sesuai Dengan Nomor Sesuai NOV Di Ini DSPPT Kemudian Kalian Masukkan Captanya Disini Captanya Ini Memperifikasi Bahwa Anda Bukan Robot Maaf Kemudian Kita Masukkan Sesuai Dengan Angka Yang Muncul 8 3 6 7 5 7 Oke Setelah Itu Kalian Tinggal Klik Saja Kirim Dan Itu Akan Membuka Semuanya Kirim Nomor NOV dengan nama NOP alamatnya disini desanya ini, kelurahan ini tagihan anda, terima kasih tidak ada tagihan kok bisa terima kasih bang? ya iyalah saya dari dulu wajib pajak dan selalu taati pajak tapi selama ini banyak jayus juga kemarin jadi 18 tahun saya gak bayar pajak padahal setiap tahun saya bayar pajak seperti itu kemarin belum saya lunasi disini akan tertulis anda mempunyai tunggakan silahkan anda coba sendiri aplikasi atau website ini di website resmi dari Karawang, Kabupaten Karawang silahkan anda coba dan anda cek dan anda pinta ke orang tua anda atau pinta ke siapa yang mau pegang SPPT dan bayarnya tidak membayar sendiri ke bank atau ke minimarket atau marketplace silahkan anda coba dan semoga kasusnya tidak sama seperti saya oke terima kasih telah mengikuti channel Kansanews ini dan semoga tips ini bermanfaat buat anda semua ayo wajib pajak dan ayo bayar pajak sendiri gak usah pakai calon-calon ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati